Intro Dipersembahkan oleh Memperingati hari ikan nasional, Dinas Perikanan Kabupaten Banjar menggelar lomba ikan hias. Dalam hal ini ikan cupang yang bernama latinnya Beta SP. Berlangsung di RTH Alun-Alun Ratu Jaleha, kegiatan ini banyak dikunjungi kalangan anak kecil hingga dewasa, Minggu pagi. Corak warna merah, kuning, dan biru pada ikan-ikan mungil ini menjadi daya tarik utama perlombaan. Bupati Banjar Kiai Haji, Holilur Rahman, yang hadir dalam kegiatan ini berharap dengan digelarnya lomba ikan hias ini akan terjalin komunikasi sinergis antara pelaku usaha ikan hias dengan pemerintah daerah dan mitra usaha untuk pengembangan usaha agrobisnis di Kabupaten Banjar. Dan ini momentum untuk menggaungkan menggaungkan hari perikanan yang tempatnya tanggal 21, ini tahun kelima. Tujuan kami memasarakatkan ikan hias yang ada di Kabupaten Banjar. Salah satunya kita ambil satu jenis saja, cupang. Cupang ini ada sekian banyak varitas. Yang ada di tampilkan ini tidak kurang dari 10 varitas. yang pertama kita adakan lomba hias cupang. Kami berharap nanti semua SKPD bisa mencintai keberadaan ikan hias ini nanti bisa diagendakan setiap hari jadi di Kabupaten Banjar. ini kita bersama-sama memperingati Hari Ikan Masyauna dan sekaligus kita menggerakkan kepada masyarakat agar gemar makan ikan. Makan ikan ini sehat, kuat, dan berdiri. Oleh karena itu, saya berharap kepada masyarakat agar jangan teragu-ragu makan ikan. Makan ikan sebanyak-banyaknya. Upaya badannya sehat, kuat, dan berdiri. Selain memampangkan keelokan ikan hias, pergelaran ini juga menampilkan bermacam makanan olahan hasil ikan. Di antaranya kerupuk ikan, pek-empek ikan, Ampelang, hingga bakso ikan olahan tangan masyarakat Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD, Redaksi 8.com melaporkan.